Memastikan Jokowi kalah Lagi tak, lagi tak Satu kali lagi Jokowi kalah Jokowi kalah Gadis manis kebaya biru Dipanuk indah Jilbab ungu Ntar lagi kita pemilu Insya Allah presiden baru Allah wakbar Allah wakbar Kita mendukung Pak Jokowi pulang kampung Balik lagi Tukang metal Asap dapur Pintu terbuka Tersium sedap si ikan pedang Orang asing Hidup berjaya Pribumi mampu sengsara Kan seorang lapangan Jadi saya keliling seluruh Indonesia Permintaan dan desakan Untuk Prabowo Dan Sandiaga Uno Jadi presiden Begitu kuat di semua daerah Dan didukung pula Oleh hasil survei Survei yang luar biasa Yang independen Yang jujur Yang terbuka Transparan Hasilnya di atas 60% Kemenangan Prabowo Dan Sandiaga Uno Nah itu Saya takut sekali Apabila Prabowo gagal Jadi presiden Bisa jadi chaos Mudah-mudahan gak terjadi Kita berdoa sama-sama Kepada Allah ya Baik Insya Allah Salam dari Mekah Untuk Indonesia Damai Eh ada yang Melipir Ke kantornya Ke kantor atau ke rumahnya Gak tau Judulnya Menemui Bapak Mahfud MD Sabtu pagi ini Katanya Selaturahmi Bagus ya Alhamdulillah Tapi di lain sisi itu Ada Ada Tulisan Bapak Mahfud MD Walaupun Caranya berbeda Tujuannya baik Untuk masyarakat Untuk yang kalimat satu ini Jujur aja Saya Agak sedikit Question Dan Langsung saja Bats Itu tidak betul Karena Kenapa saya bisa bilang Kayak begitu Saat beliau datang Ke Tokyo Dia Ceramah Di Masjid Yang ada di lingkungan KBRI Selesai Salat berjamaah Subuh Itu Acaranya live ya Pak ya Acaranya live Banyak banget yang lihat Panitia sudah mengingatkan Untuk Tidak berkampanye Ingat ya Sekali lagi Panitia sudah mengingatkan Untuk Tidak berkampanye Tapi hal tersebut Tidak diindahkan oleh Haikal Hasan Seperti biasa Menjelek-jelekan pemerintah Dengan cara Sambil bercanda Dan segala macam Plus Ada plusnya Dia mencoba Memprovokasi Saat itu Kalau gak salah Papua sedang banjir Dia ngomongin masalah banjir Yang ada di Papua Terus Pemerintah Blah-blah-blah-blah-blah Dia ngomongin Seperti itu Kalau gue Mau ngomong Simpelnya Yang paling gampang ya Papua Justru banyak Berubah Dibangun Setelah masuk Era Pak Jokowi 32 tahun Di era Suharto Apa yang sudah dilakukan Untuk Papua Hey Haikal Hasan Bazar Cendana Itu baik Allah Rumah Allah Masjid loh Lu bisa Kayak begitu Kita semua Lihat Itu acara live Kita semua Lihat Kamu datang Ke Jepang Dengan ya Lewat Dengan adiknya Jendral Siapa itu Almarhum Sudahlah Yang sudah-sudah Tapi Gue ingetin Ini orang Bukan orang baik-baik Ya Bazar Cendana Lu udah sewa orang Baya orang Buat buka Datanya Denny Siregar Itu gak bisa dihapus Belum lagi Yang sebelum-sebelumnya Ya Di masjid aja Lu bisa berbuat Seperti itu Jadi ini orang Kalau dibilang Tujuannya Untuk kebaikan masyarakat Gak ada Ujung-ujungnya apa Buat Dapat bayaran doang Dari Cendana Ngamen-ngamen aja Lu mendingan sekalian Gojek Ngamen Lebih terhormat Daripada cara Lu kayak begitu cari duit Ya Sebutkan satu tokoh Yang paling berperan Di Indonesia saat ini Jokowi Bukan Pak Prabowo Bukan Megawati Apalagi Suri Apaloh Siapa dia Tapi yang paling berperan Hari ini Kita saksikan adalah HB Prisik Terima kasih